Baik kita akan lanjut ke next session soal selanjutnya temen-temen Nih kita bisa lihat di soal akar 2, akar 3 dari 4, akar 5 dari 8 itu berapa mau kita urutin Kalau ada soal kayak gini kita harus jadiin konstantannya sama temen-temen Berapa konstantannya paling kecil itu akar 2 Berarti kita harus jadiin konstantannya ada 2 nya seperti itu Oke akar 2 ini biar mudah kita jadiin pangkat aja ini 2 pangkat setengah ya kan ya Lalu akar 4 dari 3 ini berarti kan 4 pangkat sepertiga ya kan ya Nah 4 ini kan 2 pangkat 2 ya kan ya berarti 2 per 3 Lalu akar 8 dari 5 Akar 8 dari 5 ini kan 8 nya berapa 2 pangkat 3 ya temen-temen ya 2 pangkat 3 lalu akar jadi per 5 Oke temen-temen kita udah tau nih sama-sama 2 nih konstantannya berarti tinggal kita bandingin aja sih pangkatnya Oke pangkat yang paling kecil yang mana nih setengah ini kita jadiin decimal aja jadi 0,5 ya kan ya Kalau 2 per 3 itu 0,67 ya kan ya Kalau 3 per 5 0,6 Jadi yang paling kecil adalah si setengah So ya yang paling kecil itu akar 2 Lalu kecil kedua itu ada akar 5 dari 8 Lalu akar 3 dari 4 Oke so jawaban yang bener adalah yang B temen-temen Kita lanjut ke soal selanjutnya Nih soal ini paling sering masuk di soal-soal stun temen-temen Bahkan masuk terus nih tiap tahunnya So temen-temen perhatiin ya Ini X sama dengan akar 5, min 4, akar 5, min 4, akar 5, min 4 dan seterusnya Kalau temen-temen liat dia selalu berulang kan ya So kita ketahui kalau X itu 5, min 4 dan seterusnya Sekarang kalian kuadratin ruas kanan-kiri Jadi ini kakak buat aja 5, min 4 dan seterusnya ya 2 aja gak apa-apa Ini kita kuadratin Berarti X kuadrat ini kuadrat sama kuadrat habis ya temen-temen ya Tinggal 5, min 4, akar 5, min 4, akar 5, min 4 ya kan ya dan seterusnya Ini sama dengan X kuadrat 5, min 4, akar 5, min 4, akar 5, min 4 ini kan Kita tau disoal kalau akar 5, min 4 dan seterusnya adalah X Kita jadiin X aja Lalu X kuadrat plus 4X, min dari ruas, min 5 sama dengan 0 Lalu kita operasiin nih 5 ini berapa? 5 ini 1 kali 4, 1 kali 5 kan ya So iya supaya hasilnya plus 4, jawabannya adalah 1 di min 1 ditambah 5 Jadi X kuadrat, min 1, X plus 5X, min 5 Faktorin nih Jadi X kuadrat, min 1 X, lalu 5X, min 5 X, X min 1, 5, X min 1 Jadi X plus 5X, min 1 Jadi X nya sama dengan min 5 dan X sama dengan 1 Kemana nih kita pilih yang positif temen-temen ya Kalau ada 2 kali ini kita pilih yang positif Jawabannya adalah X sama dengan 1 Jadi jawabannya A Oke Nih ada soal yang serumpun nih Kita lihat A nya sama dengan 60, 99, pangkat 99, tambah 30, 99, pangkat 99 Nah kalau soalnya kayak gini kita jumlahin dulu nih Kenapa boleh kita jumlahin? Karena angka 99, pangkat 99, ini sama nih buat ruas kiri sama kanan Jadi kita faktorin temen-temen 60 tambah 30 ini sama dengan 90, kali 99, pangkat 99 Boleh ya temen-temen Karena ruas kanan dan kirinya ada 99, pangkat 99 Jadi tinggal kita jumlahin aja konstantanya Lalu yang B itu 99, pangkat 100 Biar mudah kita jadiin 99, dikali 99, pangkat 99 aja nih Biar sama kayak yang atas Biar kita bisa mudah bandingin Di mana yang lebih gede Seperti itu Boleh kayak gini boleh Karena 99 ini kan pangkat 1 ya 1 tambah 99 kan 100 Jadi sama aja Oke Lalu yang C nya berapa? 90, kali 90, pangkat 99 Nih dari sini kita udah bisa lihat nih temen-temen Udah bisa lihat mana sih yang paling gede Ini dari yang paling kecil temen-temen ya Karena hubungannya paling kecil Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu adalah yang Nih temen-temen yang C ya Karena dia 90 nih konstantanya Berarti yang C kurang dari Lalu yang mana lagi yang paling kecil? Yaitu yang A Lalu yang paling gede adalah yang B C kurang dari A kurang dari B Jawabannya A Oke kita lanjut Nih soalnya ini susah-susah gampang temen-temen Temen-temen harus teliti ya Dengan tanda minus plusnya Kita lihat A sama dengan minus 1 pangkat minus 1 Ingat kalau pangkatnya minus harus kita jadiin per Berarti ini 1 per minus 1 Kalau udah diperin pangkatnya jadi positif So 1 per minus 1 sama dengan minus 1 Lalu yang B Minus 1 pangkat 1 Semua yang dipangkatin 1 hasilnya Bilangan itu sendiri Jadi jawabannya minus 1 Lalu yang C Satu pangkat minus 1 Nah ini pangkatnya minus Jadi harus kita perin ya Satu per satu pangkat 1 Jawabannya satu per satu sama dengan 1 Oke yang ditanya A plus B minus C A nya berapa? A nya minus 1 plus minus 1 minus 1 Menyama dengan minus 1 minus 1 minus 1 Jawabannya minus 3 So the answer is A Jawabannya A Oke lanjut Nih kalau ada soal kayak gini Mau gak mau harus kita kaliin pangkatnya Kalau pangkat berpangkat itu pangkatnya kita kaliin temen-temen X pangkat min 2 per 3 Kali min 3 per 2 Aplis aja ya Min 3 per 2 Kali Y pangkat 1 per 3 Kali min 3 per 2 Per Oke Pangkat min 3 per 2 di luar kurung itu milik semua variable temen-temen ya Jadi harus kita kaliin semua pangkatnya Pangkat min 1 per 3 Dikali min 3 per 2 Kali Y pangkat minus 3 per 2 Oke kita sederhanain Ini min kali min plus temen-temen 2 sama 2 coret 3 sama 3 coret tinggal X aja ya Kali min kali plus minus ya Jadi Y nya pangkat minus 3 sama 3 abis Oke jadi pangkat minus setengah Per X pangkat min kali min plus temen-temen ya 3 sama 3 abis Jadi tinggal setengah Kali Y pangkat minus 3 per 2 Oke Ini X pangkat 1 Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang 1 kurang setengah sama dengan setengah Jadi X pangkat setengah Kali Y pangkat min setengah Dikurang min 3 per 2 Sama dengan X pangkat setengah Dikali Y Min setengah ditambah 3 per 2 berapa? Min setengah ditambah 3 per 2 adalah 1 Jadi ya jawabannya adalah akar X kali Y X kali akar Y Y kali akar X maksud akar Oke jawabannya B temen-temen ya Baik Soal selanjutnya nih Nih Kalau keliatannya kan susah banget nih Soal nomor 11 nih Tapi sebenernya mudah temen-temen Jadi gini Kalau temen-temen perhatiin Ini kan ada tanda plus ya Ada plus 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 Dia nanya Ini berarti deret Berkaitan sama deret temen-temen Kak ngaku Kak itu Aman gak? Oke baik Oke Kalau kita lihat dari soalnya Ini kan ada tanda plus temen-temen Berarti dia berkaitan dengan deret Deret apa? Itu yang akan kita buktiin sama-sama Bisa kita tahu dia deret aritmatika Atau diametrik Oke Kita lihat dulu yang A nya berarti berapa Awalnya yaitu 100 kuadrat Min 9 kuadrat Karena dia menekankan pada tanda plusnya temen-temen Dia nanya jumlah Sampai ke terakhir nih 2 kuadrat min 1 kuadrat Ada rumus cepatnya? 100 plus 9 9 X plusnya X mini ya temen-temen ya Kali 100 min 99 Jawabannya berapa? 119 Kali 1 sama dengan 119 temen-temen ya Lalu yang U2 nih Ini kan U1 ya U2 nya berapa? 98 kuadrat min 97 kuadrat Berarti ini 98 plus 97 Kali 98 Min 97 Berapa nih? 195 Kali 1 195 ya temen-temen Baik Lalu kita udah dapet A Kita dapet U2 juga Sekarang kita mau cari Kita masukin rumus dulu ya Rumus SN itu apa? N per 2 A plus UN ya temen-temen ya Jangan lupa nih Lalu Kita nyari Baik temen-temen Kita udah tau nih rumus SN Lalu kita cari rumus UN Apa? A plus N minus 1 dikali B Baik Kita masukin sini UN di soalnya apa temen-temen? Yang terakhir ya Bilangan terakhir itu 2 kuadrat min 1 kuadrat 2 kuadrat min 1 kuadrat adalah 4 kurang 1 3 Oke Lalu kita cari apa aja nih yang belum? Beda ya Beda itu rumusnya U2 min U1 Atau A U2 nya berapa? 195 Min 199 Sama dengan minus 4 Baik Sekarang kita masukin nih ke UN ya temen-temen Kita mau nyari N berarti ya yang belum ya Berarti 3 sama dengan A nya 199 N minus 1 Bedanya berapa? Bedanya minus 4 Oke Sekarang kita masukin 3 sama dengan 199 Kali min 4N Plus 4 Baik Lalu kita pindahin nih Berarti 3 dikurang 4 Sama Dikurang 1 99 Sama dengan minus 4N Minus 4N temen-temen ya Baik 3 dikurang 4 itu minus 1 Minus 1 kurang Minus 1 dikurang 199 Minus 200 Sama dengan minus 4N Jadi N nya berapa? N nya 50 Oke udah dapet nih temen-temen Berarti SN nya sama dengan 50 per 2 A nya berapa? A nya 199 Plus UN nya 3 Jadi 25 Dikali 202 Ini jawabannya 5050 So jawabannya adalah yang B Alright Kita lanjut Wah Peace Nanti kita lanjut ke next session ya temen-temen Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa Selamat menikmati